Hai, Halo Mythic Lovers, apa yang paling kamu sukai saat berlibur? Jika mau melihat pemandangan alam, kamu harus coba hal yang akan saya lakukan saat ini. Kali ini saya mau nge-trip dari Yogyakarta ke Jakarta menggunakan layanan unit bus terbaru dari City Trans. Oh iya, sekedar info, bus ini akan berangkat pada pukul setengah tujuh dari Pool Bluebird, Yogyakarta. Nah, sebelum berangkat, kamu bisa menyimpan tas atau travel bag bawaan kamu di bagasi dibantu oleh kru dari City Trans. Bus City Trans yang saya naiki ini memiliki empat buah kursi suite plus di bagian depan. Desainnya dibuat mewah, dilengkapi dengan armrest juga footrest. Kursi juga lebih privasi dengan menyediakan tempat penyimpanan bantal dan selimut di bagian samping. Nah, selama nge-trip, kamu juga nggak perlu khawatir kehabisan baterai smartphone, karena kursi ini sudah dilengkapi dengan port pengisian daya. Kursi juga semakin terlihat mewah, karena sudah dilengkapi dengan fitur pengaturan elektrik dan wireless charger. Mantap! Nah, kalau bosan, kamu bisa nonton film atau sekedar Netflix-an, karena bus ini sudah dilengkapi dengan fasilitas entertainment yang lengkap. Setelah melewati tol Solo Semarang, bus akan keluar sebentar di Krapyak untuk mengangkut penumpang lainnya di Pool City Trans Krapyak. Nah, selama perjalanan, kamu tuh bisa nikmatin snack dan minuman yang telah disediakan. Atau mau menyeduh kopi atau mie instan, juga bisa. Pokoknya sudah lengkap disediakan. Nah, nggak cuma 4 kursi suite kelas, bus ini juga memiliki 16 kursi super eksekutif yang tak kalah keren di bagian belakang. Fasilitas lain yang tersedia adalah toilet lengkap dengan wastafel dan kloset. Saat melewati tol Semarang menuju Batang, bus akan berhenti di rest area 360 untuk makan siang. Unit bus City Trans yang saya naiki ini menggunakan sasis dari Hino RN dan bodi jet bus 5 dari Adiputro. Dengan fasilitas lengkap dan pelayanan yang profesional, membuat jarak tempuh Yogyakarta menuju Jakarta terasa nyaman. Berangkat pagi hari dari Yogyakarta, setelah 10 jam perjalanan, kini bus memasuki terminal Pulau Gebang pada pukul setengah 5 sore. Nah, semoga perjalanan saya kali ini bisa menjadi referensi kamu yang mau berpergian atau liburan dari Yogyakarta ke Jakarta atau sebaliknya. Kita ketemu lagi di video perjalanan lainnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.